hakikat kehidupan kita adalah apa yang kita pakai untuk taat sehingga orang yang mereka kata bin Al-Qayyim waktu-waktunya tidak dia pakai untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala kematian lebih baik bagi dia orang yang menyanyakan waktu lebih parah dibandingkan orang mereka mengalami kematian kata bin Al-Qayyim menyanyakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian kenapa menyanyakan waktu itu akan memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat kira-kira yang dimaksudkan dengan menyanyakan waktu apa apa itu maksudnya menyanyakan waktu apa yang kawan maksud menyanyakan waktu apa kalau orang dibilang menyanyakan harta maksudnya bagaimana ya hartanya diambur-amburkan dalam perkara yang tidak manfaat yang tidak ini jelas manfaatnya apalagi untuk maksiat menyanyakan waktu artinya waktunya terbuang sia-sia apalagi bahkan dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala orang yang menyanyakan waktu kematian lebih baik bagi dia orang menyanyakan waktu dia kehilangan Allah memutuskan Allah memutuskan dia dari Allah dan kampung akhirat sehingga dia kehilangan Allah dan kehilangan kampung akhirat dan ini kehilangan aset yang terbesar sedangkan kematian memutuskan seorang dari dunia dan sinya sedangkan kematian memutuskan dia dari dunia dan seisinya orang yang kehilangan dunia dan seisinya masih tergantikan jika dia mendapatkan Allah dan apalagi sakses kampung akhirat akan tergantikan dengan kebersamaan dia dengan Allah dan kesaksesan dia di kampung akhirat tapi kalau orang kehilangan Allah dan kehilangan kesaksesan kampung akhirat dunia dan sisinya tidak akan bisa menggantikan apa yang hilang dari dia selamat menikmati